Selamat siang warga dunia Pada hari ini tanggal 6 Juni tahun 2021 Saya Sebi Sambung Yurubicara TPN, PP, OPM Atas nama Panglima Tinggi Atas nama Tuhan Atas nama Moyang Bangsa Papua Atas nama rakyat Bangsa Papua Dan atas nama semua pejuang Papua Merdeka Kami dari Manajemen Markas Pusat Komnas TPN PP mengumumkan Peringatan keras Kepada semua orang Indonesia Warga imigran yang datang Cari makan di tanah Papua Baik Di daerah konflik perang terutama Kami Perikan peringatan untuk Anda Sekiranya tinggalkan wilayah konflik perang Yaitu Intan Jaya Punjak Papua Dan Dugama Sebab wilayah itu TPN PP tidak akan tanggung jawab Kalau Anda mati di sana Jangan alasan bilang itu Tugang bangunan Tugang ojek Tidak ada alasan Kami sudah mengumumkan Untuk wilayah itu wilayah perang Jadi biarkan TNI poli pasukan setan Harimau Buaya yang datang tinggal di situ Lawan dengan TPN PP Dan kami Percaya TPN PP akan bakar semua kota-kota Bangunan apa saya akan Akan dibakar Itu perintah Karena kami tidak butuh pembangunan yang Indonesia laksat lakukan itu Kami akan Bangun negeri kami dengan uang kami sendiri setelah merdeka sendiri Kami tidak butuh pembangunan dari Indonesia Dari Indonesia itu hanya pencitraan saja Itu kami tidak butuh Rakyat bangsa Papua seluruhnya Paham dan sadar baik tentang hal ini Sekarang pikir untuk bangkit dan lawan Mendirikan negara dalam tahun ini Dua-tiga tahun terakhir ini Supaya Kita membangun negeri sendiri Anda orang-orang West Papua Jadi menteri sendiri Jadi tutup besar di seluruh dunia Bukan jadi pembantu Indonesia Baru pergi tunduk-tunduk kepada Jakarta Hormat Pak Menteri Hormat Hormat Itu stop Demikian Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda